Prof. Karumani mantan traktor UNILA menghadiri sidang lanjutan kasuswa penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Sidang lanjutan menghadirkan 6 saksi di pengadilan negeri tipikor kelas 1A Tanjung Karang. 6 orang saksi yang dihadirkan Jaksa KPK Agung Satria Wibowo yakni, Prof. Asep Sukohar Warek II bidang administrasi umum dan keuangan UNILA, Prof. Yulianto Warek III bidang kemahasiswaan dan alumni, Prof. Suhar Soe Warek IV bidang perencanaan, kerjasama dan teknologi informasi dan komunikasi UNILA. Tiga saksi lainnya yakni, Rasmi Jakiya Oktralina dosen fakultas kedokteran UNILA, Zukradi, dan Sofia Orantua calon mahasiswa titipan. Prof. Karumani mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ada komitmen atau menjanjikan orang untuk lulus. Salah satunya anak Asep Sukohar sendiri yang tidak lulus pada tes setulis dan lulus pada jalur mandiri. Dalam persidangan, Asep mengatakan bahwa ia memakai uang suap titipan PMB dari tetangganya sebesar 50 juta rupiah dan digunakan untuk kepentingan perhimpunan dokter NU Lampung. Selain itu, Asep Sukohar juga mengatakan bahwa dirinya mendapat perintah dari Karumani untuk membantu mencarikan dana yang ingin membangun gedung Lampung Nahdiliun Center. Yulianto saksi dua yakni Warek III bidang kemahasiswaan dan alumni mengatakan, Sudah sejak 2010 terdapat mahasiswa titipan. Sofia menjelaskan bahwa keponakannya memiliki prestasi bagus dan sudah mempersiapkan bimbel selama 3 bulan dan keponakannya tidak mengetahui bahwa bibinya melakukan suap. Dari Bandar Lampung, Ade dan Gilang, Sabure TV melaporkan.